Intro Jadi tujuan pertama kita adalah mau kayak CNN Karena disana itu lagi ada sell dalam rangka tahun baru Cina Oh iya ini promonya sampai akhir bulan ya Jadi kalau misalnya kalian mau kesana mau buah-buah sell juga kayak aku bisa banget Ini ada turtle neck, dia itu ada yang bahannya rajut Dan ada juga yang spandex kayak gini Dari 150 ribuan jadi cuma 80 ribuan aja Nah selain turtle neck yang 80 ribuan juga ada lagi Kalau misalnya ini mungkin sejenis kaos biasa Oh spandex gitu ya Dari 150 juga jadi 80 ribuan Tenang aja ya guys Karena disana itu promonya gak cuma kaos biasa Tapi sweater setabel ini juga promo loh Harganya itu awalnya dari 450 ribuan Jadi cuma 200 ribuan aja Keren kan? Ais gue ada kawan-kawan berjalan Bunyi gak is? Gak bunyi is? Ais bunyi is? Dan akhirnya disini aku dapet baju buat fotobuk ketahunan Karena kalau misalnya nyari di shop itu aku gak bisa membayangkan gimana sih Kalau misalnya dimix sama baju ini gitu Setelah itu aku lanjut lagi aku mau nyari di body shop Karena disana itu lagi ada promo up to 50% Pakai yang kita sudah sampai di pejuan Ini kalau misalnya sendiri Ini tuh promonya lagi gede banget Ada yang 50% 40% Dan yang paling kecil adalah 20% Ini hampir rata-rata semuanya tuh promo Mulai dari parfum, body care Dan juga masker-masker, skin care Sebenernya tuh aku mau beli parfum yang ini Harga tuh jadi cuma 100 ribuan aja soalnya Tapi ketembaknya lebih awetan yang EDT Dan harganya tuh beda sekitar 50 ribuan juga Awalnya itu harga 200an Dan promo jadi 150 ribuan aja Nah setelah dari the body shop Aku mampir sebentar ke ruby Karena aku melihat beli satu gratis Satu disana Dan juga yang pastinya ada promo ya Jadi ada promo 50% gitu Tapi aku gak beli apa-apa sih Aku cuma liat-liat aja Dan setelah dari ruby Aku mampir sebentar ke watsons Untuk melihat promo Karena aku melihat shit Mas itu banyak yang promo disana And it feels so right It's like luck is raining on me Go and follow your heart If it doesn't matter how long There is so much love to give Something's telling me this time Baby, baby, now I know Baby, baby, gotta go There is so much love to give Something's telling me it's right When you came to me How I knew It's you Yeah, boy The one that showed me now and forever Know you'll never be alone again All day Oh yeah, all day Please stay in my arms The one that showed me a friend together It doesn't matter if it rains All day Oh yeah, all day As long as you're in my arms Dan tujuan yang terakhir Aku itu mampir sebentar ke farmer market Untuk melihat body care Karena aku lagi nyari lulur gitu Entah ya, aku gak tau nyari lulur apaan Dan akhirnya aku beli keju dan mozzarella Untuk membuat takoyaki Oh yeah, setelah dari GI Aku gak langsung pulang Tapi aku lagi liat-liat Pemandangan Jakarta di malam hari Jujur aku sebelumnya gak pernah Keluar ke Jakarta sejauh ini Malam-malam Dan akhirnya aku Merasakan juga ternyata enak juga ya Holzlah together Something is telling me it's right We've got space When you came to me I'm not tired I knew it' you Yeah boy Don't wanna show me now I go jump Know you'll never be alone again Uh huh Alright I give a Andri cause I am just having a drink Why is that my ruff When Iust Shui Means Sumpahnya sini terlalu Sini ada sini Nah ini dia hasil banjaanku di Pulling Bird Dan ini tuh aku beli kaosnya juga oktar Nah ini tuh aku nyari yang lagi promo Karena ini juga cuma buat foto buku tahunan doang Bukan awus mata ya Tapi emang beneran aku lagi nyari Nah setelah itu seperti biasa Aku selalu catat pengeluaran aku di buku tahunan aku ini Aku tuh punya kebiasaan Jadi setiap aku beli apapun itu Aku selalu nyip menstruknya Dan ini diantaranya sebenernya tuh ada banyak Cuma aku juga lupa aku taruh mana Jadi aku cuma nemu dua ini aja Dan yang ini aku tulis Indomaret Dan disini tuh tertera Seharga Rp. 130.000 Kita tulis Rp. 130.000 Nih ya semuanya Dan kita lanjut lagi ke yang berska Ini totalnya adalah Rp. 179.900 Nih ya Kita tulis lagi Rp. 179.900 Nah setelah itu yang masih aku inget jelas tuh ya nominalnya Itu yang parfum The Body Shop itu seharga Rp. 159.000 Oke udah beres Tapi kalo misalnya dipikir-pikir Ribet juga ya guys Kita harus ngitung satu persatu nih totalnya Maka dari itu aku memutuskan untuk memakai aplikasi aja Dan gak pencatat di buku ini lagi Nah aplikasi yang aku gunakan adalah buku kas Karena aplikasi buku kas itu gratis muda Dan yang pastinya aman Serius deh Aplikasi ini bener-bener berguna banget Untuk mencatat keuangan secara efisien Gak perlu repot-repot lagi Nulis ataupun menghitung satu-satu Nah aku ajarin cara daftarnya ya Ini beneran gampang banget Jadi kalian tinggal tulis aja nomor kalian Ini aku tulis nomor aku disini Nah setelah itu kita bisa milih Mau dikirimin kode via SMS ataupun WhatsApp Kalo misalnya aku maunya via SMS aja Dan ini kode OTP-nya Lalu kita konfirmasi Dan sudah Kita sudah terlogin Ini sebelumnya aku udah pernah bikin sih Pertama aku mau jelasin tentang fitur yang butang-butang Kita tinggal tambah pelanggan Ini ada pilihan memberi ataupun menerima Kalo misalnya memberi berarti kita ngasih hutang ke orang Kalo misalnya menerima berarti kita ngutang ke orang Aku maunya minjemin gitu ya Ke adik aku ceritanya aja Jadi ceritanya aku minjemin sebesar 20 ribu Setelah itu kita bisa ketik nama pelanggan Ini contohnya nama adik aku aja Namanya Syafiq Lalu setelah itu tinggal tambah kontak Jadi kalo misalnya kalian mau ada fitur pengingat gitu Jadi kalian tinggal tambahin kontaknya aja Ini aku asl aja Ini aku pilih kontak aku ya Setelah itu kita bisa ngisi keterangan Misalnya adik aku itu minjemnya Mau buat beli sebuah komplit gitu kan 20 ribu Nah kalo misalnya semuanya udah terisi Kita tinggal klik simpan traksasi Dan buku kasih ini juga ada fitur jatuh tempo Jadi kalian bisa ngingetin nih Kalo misalnya adik aku mau gantinya minggu depan Jadi ini aku isinya tanggal 2 ya Karena tanggal 2 itu baru minggu depan Oke ini kita simpan Nah kalo misalnya ada jatuh tempo Kita bisa ngingetin kita bisa lewat chat apapun itu Bisa whatsapp, ig, dan masih banyak lagi nih ya Banyak banget aplikasinya Nah kalo misalnya orang yang mau kita ingetin dia itu gak punya kuota Kita juga bisa ngingetin pake sms Dan gak perlu kita repot-repot mikir Kata-katanya gimana sih gitu Karena dia itu udah langsung otomatis ada Nih ya dia itu langsung terkalkulasi otomatis Nih ada tulisan disitu Utang pelanggan 20 ribu Oke misalkan kalo misalnya adik aku udah bayar nih utangnya Jadi kita tinggal klik lunas kan Oke lunas Kalo misalnya diingetin bisa juga tuh Kirim pesan lewat whatsapp Lalu aku langsung klik aja lunas Dan sudah selesai Tuh ya laporannya langsung terupdate Jadi utang pelanggan itu langsung otomatis balik lagi ke nol Gak cuma fitur hutang piutang Tapi dia juga punya fitur transaksi Kalo misalnya ini dia itu lebih buat nyatet ke pendapatan Dan juga pengeluaran ataupun penghasilan gitu ya Nah diatas itu ada penghasilan aku Ada pengeluaran aku Dan di bawahnya itu ada keuntungan Jadi penghasilan dikurangin ke pengeluaran Nah ceritanya aku itu mau nambah transaksi Diatasnya itu ada pilihan penjualan Ataupun pengeluaran Nah karena aku mau nyatet pengeluaran Jadi kita klik yang pengeluaran Kan ceritanya aku itu habis beli parfum dari The Body Shop Jadi harganya itu sebesar 150 ribu Oke jadi kita tinggal tulis aja disitu 159 ribu Oke setelah itu kita bisa pilih kategori nih Kategorinya apa sih? Nah ini tuh karena kecantikan Jadi aku pilih kecantikan dan kesehatan Lalu di catatan ataupun keterangan Aku isi beli parfum The Body Shop Selain ini nih ada tulisannya lunas atau belum lunas Nah gak mungkin kan aku ngutang The Body Shop Jadi udah pasti lunas Setelah itu aku isi nama barang ini Jadi nama barangnya tuh kita anggap aja Parfum Vanilla Simpan dan juga disitu ada metode pembayaran Aku membayarnya itu cash Setelah itu kita bisa ketik nama pelanggan Karena pelanggan aku sendiri Jadi gak mungkin aku ketik disitu Dan ini bisa tambah foto buat buktinya Ini kita bisa langsung ambil foto Ataupun pilih dari galeri Kalau informasi sudah langkap langsung klik simpan Nah setelah itu ada notification Cek barang baru di stok barang Nah karena aku gak jualan Jadi aku klik klik lain kali Dan di bagian atasnya itu ada rentang waktunya Jadi kalian bebas milih Mau bulan ini Hari ini Minggu ini Bulan lalu Ataupun keseluruhan juga ada Dan kalian juga bisa milih rentang waktunya Sesuai tanggal yang kalian pengenin Nih ya tadi sesuai Karena aku sudah menambahkan transaksi yang baru Ini ada nih di yang paling atas Nih 159 ribu Dan ya pastinya pengeluaran aku itu bertambah Dan juga di catatan penghasilan aku itu berkurang Nah hebatnya lagi dia itu ada laporannya gitu Dan kalian bisa unduh nih Kalian tinggal unduh aja Ini aku pilihnya dalam bentuk pdf Nih kayak gini Jadi dia langsung udah teratur Terstruktur gini ya Jadi tablenya ini rapih banget Dan disini juga informasinya tuh lengkap Ada yang minus merah Ada yang hitam Berarti kalau misalnya hitam dia itu bertambah gitu deh Nah ini tuh ada di bawahnya itu Bener-bener lengkap banget Dan udah terkakuasi cara otomatis Nah setelah itu kita lanjut yuk Kita bahas yang bagian profile Nah kalau misalnya ini tuh beneran keren banget sih fiturnya Karena kita itu bisa langsung membuat kartu nama digital Buat perusahaan maupun buat pribadi Jadi dia itu bisa diganti-ganti gitu informasinya Jadi kita tinggal isi nama lengkap Nama telepon Email Perusahaan Dan juga alamat perusahaan Nah setelah itu kita juga bisa langsung share ke mitra Ataupun ke pelanggan yang mau kalian kirimin Kartu nama digitalnya Oh iya buat kalian yang pake android Itu juga bisa cetak struklet buku katlo Dan dari aplikasi ini Kita juga bisa langsung unduh laporan Keuangan kita nih Kita klik ya Disini kita bisa pilih rentang waktunya Misalkan aku mau pilih dari tanggal 1 Januari Dari awal bulan Sampai akhir bulan yaitu tanggal 27 sekarang ini Lalu kita klik lanjut Dan kita bisa pilih nih mau laporan yang mana Ada laporan laba rugi Hutang piutang Dan juga laporan pelanggan Misalkan aku mau pilih yang laporan laba rugi Dan disini juga kita bisa pilih formatnya nih Mau dalam format apa sih kita downloadnya Ada format pdf Dan juga ada format excel Dan aku pilihnya itu format pdf aja Dan lalu kita klik unduh Langsung deh Jadi kita gak perlu repot-repot Bikin laporan satu persatu Bikin di word ataupun di excel Dan ini dia udah otomatis Jadi ini sebenernya sama sih kayak tadi ya Karena yang tadi juga contohnya itu laba rugi Gimana-gimana Beneran bermanfaat banget kan Aplikasi buku khas ini Nah kalau misalnya kalian mau download juga Buat mengatur keluhan kalian Kalian bisa langsung cek linknya Ada di description box Oh iya ternyata stok mie di rumah aku habis Jadi mau gak mau aku harus mengetok mie lagi Karena aku tidak bisa hidup mungkin tanpa mie Oh iya ternyata stok mie di rumah aku habis Oh iya ternyata stok mie di rumah aku habis Oh iya ternyata stok mie di rumah aku habis Dan nonton video ini sampai selesai Kalau misalkan kalian suka sama video ini Jangan lupa buat like dan subscribe channel ini